Pemirsa dalam rangka mengendalikan inflasi daerah, jelang memasuki bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Gubernur Jambil Haris menggelar rapat koordinasi tingkat tinggi atau high level meeting bersama tim pengendalian inflasi daerah seprovinsi Jambi. Melalui kegiatan ini diharapkan inflasi dapat terkendali. Dalam rangka meningkatkan sinergi dan inovasi pengendalian inflasi melalui penguatan ketahanan pangan, jelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Gubernur Jambil Haris secara resmi menggelar rapat high level meeting atau HLM TPID Provinsi Jambi bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi Kamis 7 Maret 2024. Dalam arahannya, Gubernur Al Haris mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan harga dan ketersediaan pangan aman dan tidak ada pihak penjual yang berspekulan untuk menaikkan harga jual. Untuk itu, Al Haris meminta TPID Kabupaten Kota bekerja dengan baik melakukan pemantauan harga dan pendekatan kepada penjual maupun distributor, serta meminta masing-masing Kabupaten Kota mengimpa petani untuk tidak menjual hasil panen keluar daerah sebagai upaya untuk memastikan stok pangan tersedia. Tim pengendali inflasi daerah kepedaan kota ini bekerja dengan sebaik-baiknya. Mereka turun, kemudian pantau harga, dengan lupa pendekatan-pendekatan kepada para pedagang dan distributor. Kemudian harus tahu di daerahnya ada pandan apa tidak. Nah, ada pandan apa tidak yang bisa dibawa ke pasar agar mengurangi beban daripada pedagang kita untuk membeli di luar Jambi. Dan ketiga, jangan sampai barang-barang kita itu dijual ke luar Jambi juga. Nah, ini saling ada kornasi lah. Lebih lanjut, Gubernur Al-Haris berharap dengan berbagai upaya pengendalian serta sinergitas yang terjalin dapat mengendalikan inflasi daerah.